Sifat asli Rizky Bilar terkuak oleh sang sahabat, aslinya temperamen dan arogan. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Sifat asli suami Lesti Kejora di masa lalu, yaitu Rizky Bilar, dibongkar habis oleh sosok terdekatnya. Ya hal itu jauh sebelum Rizky Bilar bertemu dengan Lesti Kejora atau sah sebagai sepasang suami istri. Menjadi sahabat sekaligus saksi perjalanan hidup Rizky Bilar. Pesinetron Haris Friza memang termasuk salah satu sosok pria yang sangat tahu Rizky Bilar. Tak hanya dekat, Haris Friza juga bahkan sudah paham dengan sifat dan karakter Bilar sejak lama. Bahkan, Haris Friza menyebut bahwa sang sahabatnya itu mempunyai sifat yang arogan serta gampang emosian. Yang pasti dulu Bilar itu arogan. Dia gampang banget marah, emosi dia tuh meledak-ledak banget. Tempramental dan arogan juga. Ujar Haris Friza dalam sebuah tayangan di Instagram. Namun, tak hanya arogan nih sobat grid. Suami Lesti Kejora itu mempunyai sifat pemalas. Meski begitu, Haris Friza mengaku tak pernah berantem dengan Rizky Bilar. Dia juga dulu bisa dibilang pemalas. Malas gak lo? Mager gak lo dulu casting kemana-mana? Beda sama sekarang, dia pekerja keras banget. Kata Haris Friza. Lalu, Haris Friza juga mengungkapkan, Jika Bilar, orangnya fair kalau mau menikung. Kalau Bilar, fair orangnya. Kalau mau nikung gue, pasti bilangnya ini udah kayak adik gue, Riz. Tapi gue gak pernah berantem sama dia, alias Bilar. Sekalipun masalah cewek, kita gak pernah berantem. Ungkap Haris Friza. Ya, memang rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini sedang menjadi sorotan publik sobat grid. Hal ini dikarenaikan Rizky Bilar melakukan kekerasan dalam rumah tangga, alias KDRT pada Lesti Kejora. Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Pada Rabu, 28 September 2022 malam. Menurut keterangan dari Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zupan, Lesti Kejora mengaku dianiaya Rizky Bilar. Tak hanya itu, Lesti Kejora juga mengeluh sakit di bagian tangan dan beberapa tubuh lainnya. Terlapor membanting korban secara berulang-ulang. Korban akhirnya melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan guna ditindak lanjuti. Kabarnya, Rizky Bilar tak hanya sekali melakukan KDRT pada Lesti. Melansir dari Kompas.com, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Endra Zupan mengungkapkan bahwa Rizky Bilar pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Untungnya, kala itu Rizky Bilar terpeleset hingga tidak mengenai Lesti Kejora. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!